Sejak satu pekan terakhir, Pemprov Jambi telah melakukan modifikasi cuaca atau TMC menggunakan cairan kalsium klorida. Namun cairan tersebut diklaim tidak maksimal dalam menurunkan hujan puatan di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Kali ini, Pemprov Jambi melakukan hujan puatan menggunakan cairan kalsium klorida atau NACL. Teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan tersebut telah dilakukan sejak 3 Oktober hingga 8 Oktober 2023 kemarin. Namun, hujan buatan tersebut masih belum maksimal karena intensitas hujan masih kurang selama masa TMC. Pemprov Jambi mengklaim hujan buatan dengan cairan NACL ini tidak menurunkan hujan secara signifikan. Dengan demikian, Pemprov akan kembali melakukan evaluasi dan akan kembali mengajukan TMC apabila masih tidak terjadi hujan hingga beberapa hari ke depan. BNPB itu kan sudah 5 hari, dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Sudah ada hujan belum? Belum. Cuma agak berbeda TMC sekarang nih. Itu ada sebanyak 1.500 cairan, CACL. Kalau yang sebelumnya itu garam. Lebih cepat, lebih efektif garam. Cepat hujan kalau garam. Ini 1.500 cairan itu ternyata berbeda ya, agak berbeda dengan garam. Ada informasi yang akan melakukan TMC lagi, Kak? Ini kan belum begitu berhasil untuk di wilayah Provinsi Jambi. Jadi kita laporkan lagi ke BNPB ini ya. Kita laporkan lagi ke BNPB karena 5 hari ternyata belum bereaksi. Sebelumnya, hujan buatan di Provinsi Jambi difokuskan pada lahan gambut, agar tidak mudah terbakar. Sehingga penanganan kerhutlah bisa maksimal dan tidak terus meluas. Rian Jan Jan Jek TV melaporkan.